Menanggapi kabar tewasnya seorang pengusaha tekstil asal Kabupaten Bandung, Ujang Nuryanto di Malaysia, Gubernur Jawa Marat Ridwan Kamil mengatakan dirinya turut berduka cita. Sebagai pemimpin wilayah, dirinya akan mengoordinasikan pertolongan dan mendoakan agar pelakunya segera ditemukan. Ditemui di gedung Pakuan Bandung, Kami Siang, Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyatakan turut berduka atas meninggalnya pengusaha tekstil asal Kabupaten Bandung, Ujang Nuryanto. Dirinya pun meminta masyarakat berhati-hati jika berpergian ke luar negeri. Ya, saya, ini kan kriminalitas ya, jadi sifatnya spesifik. Kalau dari saya, kepada siapapun yang berpergian ke luar negeri harus hati-hati karena jauh dari jangkauan aspek hukum dan kemudahan kan kira-kira begitu. Jadi saya sangat berduka cita, turut berhati-hati, dan saya menindimkan ke Kementerian Luar Negeri karena kalau sudah warga Indonesia keluar dari Indonesia, maka pemerintah pusat bari yang ini akan menjauh langsung. Ujang Nuryanto merupakan WNI asal Kapung Ciodeng, Kelurahan Bojong, Malaka, Kecamatan Palahendah, Kabupaten Bandung. Ujang Nuryanto berangkat ke Malaysia pada 17 Januari 2019. Namun sejak 22 Januari 2019, keluarga korban mengaku kehilangan kontak. Keluarganya menerima informasi dugaan Ujang Nuryanto dimutilisi pada 26 Januari 2019 setelah kepolisian Malaysia mengumumkan penemuan sesosok mayat di Sungai Buloh, Selangor, Malaysia.